Mengawali informasi yang pertama, puluhan wartawan peserta media gathering Bank Indonesia mendadak mengalami mual dan diare. Diduga puluhan wartawan ini mengalami keracunan setelah menyantap makan malam di salah satu hotel yang ada di wilayah kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin Dini Hari. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Puluhan wartawan dari wilayah Jawa Timur yang mengikuti media gathering Bank Indonesia di Banyuwangi, tiba-tiba lemas hingga mengalami mual dan diare pada Senin Dini Hari. Diduga, para korban ini mengalami mual karena keracunan makanan setelah menyantap makan malam dengan menu seafood di salah satu hotel yang ada di kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Sebagai tindakan lebih lanjut, seluruh korban keracunan ini langsung dilarikan ke rumah sakit guna diberikan perawatan medis. Diketahui sebelum makan malam di kawasan Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi, seluruh peserta media gathering ini sempat menggelar acara di kawasan Taman Nasional Alaspurwa, Banyuwangi pada minggu siang. Di sana mereka juga sempat menyantap sejumlah sajian makanan termasuk makanan olahan seafood. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab pasti mengapa seluruh peserta ini hingga mengalami keracunan. Seluruh peserta yang menjadi korban rata-rata mengalami gejala keracunan saat mereka berada di kawasan hotel pada Senin Dini Hari. Salah satu korban mengaku, selain diare, para korban rata-rata mengalami sakit yang amat sangat di bagian perut hingga terasa melilit. Selain dirawat di RSUD Belambangan, beberapa korban juga ada yang dilarikan ke rumah sakit Yasmin dan Fatimah untuk mendapatkan perawatan. Meski tergolak lemas, seluruh korban keracunan sudah tertangani dengan baik oleh tim medis di Banyuwangi dan diperbolehkan kembali ke hotel untuk beristirahat. Pagi itu saya makan kentang panggang, sayur kuncis, terus ada omelette, ya saya kira normal-normal aja, buah. Lalu siang saya makan nasi, lauk kepiting rebus, ada cuminya, ada ikan panggang sama kerang hijau, ada kerang hijau juga. Lalu malam saya makan ada bakso, buah, ayam betutu, habis itu ada sungguhan dan udang sama cumi. Saat tiba di hotel dari setelah berwisata ke arah 10 dan jawatan itu pulang ke hotel, sampai di hotel perut sudah gak enak. Waktu itu sudah sering BAB dan encer. Encer cuma Alhamdulillah tidak sampai mengalami kesalahan lain. Hanya itu karena diari efeknya kan lemas. Akhirnya pada saat diner tadi malam, saya sempat menyentap menu makan malam di hotel itu bakso. Cuma waktu itu langsung keluar karena memang sebelumnya sudah ini. Setelah masuk kamar ternyata dapat kabar ada juga beberapa teman yang lain juga mengalami diari dengan gejala atau efek dari diari itu berbeda-beda, ada yang susah nafas, informasi, bahkan nyata mereka itu ada yang sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Pasien untuk kasus ini datang di IGD RSUD Belambangan mulai jam 2.15 di diari, sampai dengan pagi tadi jam 6 sudah tercatat ada 16 orang ya yang masuk. Kondisinya bagaimana di pasien-pasiennya? Kondisinya keracunan ringan sepertinya dan mereka semuanya bisa pulang dengan obat jalan. Hampir semuanya mengalami diare dan muta-muta. Dua orang mual aja nggak sampai muta. Yang terparah bagaimana dok? Semuanya nggak ada yang sampai parah ya. Karena kasus keracunan seperti ini yang terparah kan dehidrasi. Kalau dehidrasi ya perlu perawatan, perawat inap, perlu diinfuskan ya. Tapi nyatanya semuanya bisa rawat jalan, artinya tidak ada yang sampai beratnya terparah. Sementara itu, guna memastikan apa yang menjadi penyebab keracunan masal ini, tim unit Reskrim Polsek Kalipuro dan Sat Reskrim Polresta Banyuwangi saat ini melakukan penyelidikan. Melibatkan dinas kesehatan, polisi berencana akan mengambil sampel seluruh makanan yang telah dikonsumsi oleh korban keracunan tersebut.